Sadar gak sih, kita disini sudah alhamdulillah sudah banyak ilmu yang telah kita pelajari, ilmu agama, ilmu Al-Quran Kita udah tau bagaimana bumi diciptakan dalam Al-Quran Untuk apa kita hidup, hal-hal yang harus didekati dan dijauhi termasuk perkara-perkara yang Allah cintai Dan aplikasi dari semuanya itu, kita harus menempuh jalan yang dimana kita harus menempuh jalan yang Allah cintai dan meninggalkan apa-apa yang Allah benci Tapi banyak dari manusia, termasuk anak yang suka lalai, merasa telah mencintai atau merasa telah mencintai apa yang Allah cinta Merasa telah melakukan sesuatu hal yang Allah cinta dan sebaliknya merasa bahwasannya terlampau berat atau sulit untuk membenci apa-apa yang Allah benci Faktanya bagi kita manusia, sangat mudah untuk mencinta Disini konotasinya mencintai apa ya, dalam artian perintah gitu ya Namun dalam batin kita, sangat sulit untuk membenci perkara-perkara yang Allah gak suka Sebab kekuatan membenci itu ternyata lebih besar daripada kekuatan mencintai Dalam kajiannya, Ustaz Guru kita semua, Gurunda, Ustaz Saiful Islam pernah berkata bahwasannya Meninggalkan larangan itu lebih berat daripada mengerjakan perintah Itu benar banget, kadang gitu ya, sangat mudah disini buat kita sebenarnya buat apa ya Ya buat melanggar peraturan gitu ya Cuma ya itu lagi gitu ya Karena apa? Karena itu tadi Kekuatan membenci lebih besar daripada kekuatan mencintai Semoga kita semua dijaga oleh Allah untuk selalu mampu mengendalikan rasa benci itu dan rasa cinta itu di dalam koridor ketaatan Amin Dalam hal cinta misalnya, kita sebagai manusia terlampau mudah untuk memberikannya Bahkan dari kita gitu ya, mendefinisikan cinta Ya, untang anak berbicara tentang ini Karena bahkan ada yang bilang cinta gak perlu banyak alasan Ada yang bilang kalau cinta setelah gak bisa, apa ya, gak habis ketika dipelajari gitu ya Cinta yang gak perlu banyak alasan sebab cinta itu dirasakan oleh hati Tepatnya bersemayam pada perasaan manusia Dari cinta itu terpancar ketenangan Misalnya ketika kita melakukan ibadah Lalu jiwa kita, diri kita merasakan tentera, merasakan tenang Maka kita akan cinta kepada ibadah itu Maka ketika kita cinta pada ibadah itu Kita tidak perlu, apa ya bahasanya Tidak perlu dikejar, tidak perlu disuruh lagi Ada kemauan dari diri kita untuk melakukan hal itu Karena kita merasa cinta dan kita merasa tenang akan hal itu gitu ya Tanpa harus adanya ikop sebenarnya Kita bisa melakukan itu dengan adanya cinta Dan ketika kita membenci misalnya Kita butuh alasan, kita butuh sebab yang jelas Sehingga rasa benci itu bisa timbul dalam hati seseorang Gini misalnya, coba lihat saudara kita Yang masih mencintai atau mengidolakan orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Allah Dengan bertambah yang karena dia Apa ya, ngelihat usahanya dia Ngelihat pencapaian dia Yang begitu luar biasa gitu ya Padahal diisi lain kita bisa mengalihkan semua kepada para Kepada ya Rasulullah gitu ya Rol model kita Pada para sohabat, sohabiyah Dan para sohabat, sohabat yang lain Yang lebih luar biasa gitu ya Dalam prosesnya, dalam pencapaiannya gitu ya Orang kayak gini gitu ya Saat diberitahu, tahu sebenarnya Tahu tentang perkara agama dalam menyakiti itu semua Cuma susah karena Susah untuk apa ya Move on bahasanya Karena ia telah menanamkan cinta yang berlebih gitu tadi Maka teman-teman benar Kalau manusia memang terlampau sulit membenci Apa yang Allah Apa yang dibenci Allah Sebab kebanyakan hal yang perlu dibenci itu adalah Kenikmatan dunia Hal membenci itu lebih berat daripada mencintai Bahkan kalau kita melihat televisi Kalau kita melihat drama gitu Ataupun kita memerankan tokoh gitu ya Jadi ceritanya Anda dulu pernah memerankan tokoh Lima tokoh gitu ya Ceritanya Anda disini jadi Orang yang kabur dari perkotaan Ke sebuah hutan Karena dia itu melihat perkotaan yang emang Pengen-pengen berubah pokoknya Pengen hidup di hutan Disitu Anda memerankan Sebagai anak hutan Kayak Tarzan tapi bukan Tarzan Terus anak kurcaci Memerankan kurcaci Nenek Terus gundala Gak tahu gundala itu apa Pokoknya gundala-gundala Terus sama pemburu Ketika disitu Anda ditutup untuk menjadi seorang yang marah-marah Jahat gitu ya Teriak-teriak Benar-benar menguras tenaga Anak banget gitu ya Karena anak tidak Paling tidak suka dengan teriak-teriak Paling tidak suka Makanya anak kalau dipanggil kadang tidak Tidak apa sih Tidak Kenimbal Apa Kenimbal gitu ya Karena anak mending Kadang langsung mending nyamper Kalau enggak Yaudah Kalau butuh pasti manggilnya Lebih dari tiga kali Anak turun gitu Dan saat watak ini Watak antagonis Harus mengeluarkan energi yang esra Untuk memerankan perannya Ia harus mengeluarkan banyak energi Untuk meninggikan suara Ketika anak jadi pemburu Anak teriak-teriak Untuk mencari Itu anak hutan Kayak gitu juga Ketika anak jadi Anak hutan yang harus teriak Nyari pemburu Jadi kayak Menjadi seorang Yang mempunyai watak antagonis Sangat-sangat capek Sangat-sangat Apa ya Menguras tenaga diri kita Bahkan Matin kita bisa ikut Perkara membenci gitu ya Perkara membenci Ataupun Kita dongkol ke orang lain gitu ya Sebenarnya itu Emang hak kita gitu Tapi kita kan diberi Hak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mampu mengandalkan itu semua Seperti halnya Ketika kita lagi dongkol Ketika kita lagi Sebel sama orang gitu ya Kita harus mencari Beratus Beribu Enggak tahu Berapa alasan Untuk Apa ya Untuk balik ke diri kita sendiri Untuk menganangi diri kita sendiri Agar diri kita sendiri Tidak capek buat apa ya Buat Maafnya Kata kita Seuzon sama orang lain Dan ingat teman-teman Semua rasa Entah rasa cinta Entah rasa besi Rasa benci itu Semua dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Jangan sampai karena alasan Kita gak suka sama seorang gitu ya Atau Sesuatu Membuat kita Semena-mena Sama hal itu Ataupun Seenaknya sama hal itu Saat kita benci Sama Sesuatu Ataupun seorang Hal tersebut Emang udah tertanam di hati kita Maka Ketanangan juga Gak akan Akan kita raih Gak akan kita gapai Pikiran kita akan penuh Oleh kebencian Hati kita akan haus Dengan kesalahan seorang Pandangan kita Tentang kebaikan Gak ada di orang itu gitu ya Kita merasa sombong Akan diri kita yang merasa paling baik Ada kutipan Dari buku yang Anak kutip Pada kutum kali ini Manusia tidak akan Mendapatkan apapun Dari keburukan Seseorang yang diketahuinya Manusia Tak akan mendapat cinta Allah Dari benci yang ditanamnya Jika manusia Yang ia bisa pandang saja Tak mampu ia cintai Maka Bagaimana dengan Allah Yang tak pernah ditatapnya Ya Semoga Bisa menjadi Evaluasi Bagi diri kita sendiri gitu ya Semoga Allah Perenakan kita Kerikmatan Untuk saling mencintai Sesama saudara kita Dalam koridor ketaatan Semoga Allah bisa Allah mengharuniakan diri kita Untuk mampu mengontrol Rasa benci Pada suatu hal gitu ya Semoga kita juga Dijauhkan Dari Apa-apa yang Allah benci Dan Allah memudahkan kita Untuk selalu taat Dalam kebaikan Buku ini Anak kutip Dari tulisan Syamsuri Firdaus Dan Tatas Bagus Tiendi Yang judulnya Setelah ini Kita berjuang lagi ya Setelah ini Kita berjuang lagi Dari tulisan Dari tulisan Dari tulisan Dari tulisan Dari tulisan Ustupending Dari tulisan Terima kasih.